Dan selanjutnya ada faktor lingkungan. Kondisi cuaca seperti badai, tempat lain, dan ketinggian ombak dapat mempengaruhi pembangunan pembangkit otet. Daerah yang rawan terkena badai tidak direkomendasikan sebagai tempat pembangunan otet karena akan menyebabkan dampak pada bangunan, perawatan, serta operasi dari pembangkit otet itu sendiri. Setelah melihat faktor tersebut, maka di Indonesia dapat dianalisis dari mulai suhu permukaan lautnya, di mana berdasarkan peta suhu permukaan laut, permukaan laut di Indonesia berkisar antara 30-32 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada pada zona ekuator dan beriklim tropis. Suhu ini memenuhi syarat untuk pengembangan teknologi otet, di mana persyaratan untuk penerapan otet itu sendiri yaitu lebih besar dari 26 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu kedalaman laut. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa kedalaman laut di Indonesia memiliki banyak lautan lebih dari 900 meter. Lautan tersebut berada di daerah Indonesia bagian tengah dan juga bagian timur, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa lautan di Indonesia dapat diterapkan untuk pembangkit otet siklus sendiri. Baik, selanjutnya adalah material. Jadi material apa aja sih yang harus ada pada pembangkit otet ini? Jadi sebelum itu otet sendiri memiliki dua siklus, yang pertama adalah open cycle dan yang kedua adalah core cycle. Jadi data ini diambil dari tugas akhir mahasiswa bernama Kevin Kurniawan Susilo di bawah bimbingan Profesor Prabowo IRMNDR. Jadi di sana terdapat material yang pertama adalah flash evaporator. Jadi yang kita ketahui adalah evaporator itu berfungsi sebagai pengubah larutan cair menjadi uap. Nah, jadi pada otet sendiri flash evaporator ini berfungsi untuk memisahkan air laut menjadi dua fraksi. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah garam. Nah, kemudian air tersebut akan dikonversi oleh flash evaporator untuk menjadi uap bertekanan rendah dan akan dilanjutkan menuju turbin. Kemudian komponen yang kedua adalah turbin. Nah, uap air yang berasal dari evaporator ini akan menggerakkan sudu-sudu dalam turbin. Sehingga energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin tersebut akan diteruskan menuju generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Lalu yang ketiga adalah kondenser. Fungsi kondenser adalah sebagai pendingin atau pengubah uap menjadi cair. Jadi setelah melewati turbin, fluida kerja atau uap air yang tadi akan diteruskan menuju kondenser. Nah, dalam kondenser itu fluida akan dipertemukan dengan air laut yang dingin atau cold sea water. Nah, proses ini menyebabkan terjadinya perpindahan panas dan terjadinya proses kondensasi oleh fluida kerja. Nah, hasil dari kondensasi itu berupa air yang dimanfaatkan bisa menjadi air minum, irigasi, atau keperluan pertanian. Atau bisa juga langsung dibuang ke laut. Lalu yang keempat adalah generator listrik. Nah, generator listrik sendiri seperti yang kita ketahui semua bahwasannya generator ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, untuk siklus yang closed cycle, di sini hampir sama dengan yang open cycle. Tetapi pada flash evaporatornya bukan memasukkan air laut, tetapi dimasukkannya amonia atau fluida kerja lainnya. Kenapa dimasukkan amonia? Karena amonia memiliki titik uap yang rendah. Nah, sehingga terjadi perpindahan panas di antara kedua fluida tersebut dan akan menyebabkan amonia terevaporasi menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu yang kedua adalah turbin. Seperti yang tadi, uap dari amonia ini akan diteruskan menjadi turbin untuk menggerakkan sudut-sudut pada turbin. Next. Nah, selanjutnya adalah kondenser. Seperti yang tadi, uap air yang telah melewati sudut-sudut urbin, uap amonia maksud saya, akan dimasukkan ke dalam kondenser. Nah, dari kondenser ini, uap air akan dipertemukan dengan aurit laut yang dingin, sehingga terjadi kondensasi, serta perubahan kuasa pada amonia menjadi cair jenuh. Kemudian yang keempat adalah turbo generator. Turbo generator sendiri sama dengan generator listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Next. Nah, ini adalah komponen kelima yang menjadi pembeda antara close cycle dan open cycle. Jadi, setelah uap amonia tersebut dijadikan menjadi cair jenuh, maka akan dipompa oleh alat pompa ini, menuju evaporator lagi, sehingga siklus tersebut akan terus berulang. Seperti masuk evaporator, diuapkan lagi, terus menuju turbin, dan seterusnya. Jadi, siklusnya itu berulang. Baik, selanjutnya, bagaimana sih cari kerja dari pembangkit, ocean tech man, dan di konfeksion tersebut? Jadi, sebenarnya cari kerja dari otek adalah menggunakan hybrid, di mana dia menggunakan siklus terbuka dan siklus terbuka atau open cycle dan cross cycle. Pada simulasi ini, terlihat bahwa terjadinya cari kerja dari open cycle dan cross cycle terjadi dalam sebuah waktu. Baik, kita akan bahas mengenai cari kerja dari open cycle tersebut. Begitulah adalah adun dari cari kerja untuk open cycle. Dalam open cycle ini, air laut digunakan sebagai energi kerja maupun sebagai sumber energi. Air hangat yang berasal dari permukaan laut akan diluapkan dalam satu alat pompa atau fresh evaporator yang terdapat ada nomor 2. Dan menghasilkan luap air dengan tekanan yang sangat rendah, sekitar 0,02 hingga 0,18. Dan seluruh sekitar 20 celcius. Uap ini akan memutar sebuah turbin yang terdapat pada nomor 4, yang merupakan penggelak mula dari generator yang terdapat pada nomor 5, yang menghasilkan energi listrik. Karena tekanan uap itu rendah, maka ukuran muka turbin besar besar. Setelah melewati turbin, uap yang sudah dimanfaatkan diadakan ke sebuah condensor yang terdapat pada nomor 8, yang menghasilkan air tawar. Biasa menghasilkan air laut yang berasal dari lapisan bawah kumutan laut. Berikut adalah siklus dari open cycle. Selanjutnya yaitu saya terdapat dari call cycle tersebut. Di mana air permukaan yang hangat akan dipompa menggunakan pump. Tersebut penukaran panas atau evaporator terdapat pada nomor 2. Dan untuk pumpnya yang sendirian adalah nomor 10. Selanjutnya, di mana yang dipanas dipaskan kepada satu menu kerja, seperti amonia. Amonia dapat dilihat pada nomor 1. Amonia cair itu akan berubah menjadi gas dengan tekanan kekira 8,5 bar, dan suhu sekitar 21 megabit celcius. Kemudian akan berputar menggunakan generasi listrik, sama seperti ini diopan cycle. Kemudian generasi listrik, yang akan menghasilkan lagi listrik. Nah, gas amonia akan meninggalkan tekanan sekitar 5,2 bar, sekitar suhu 11 megabit celcius, dan kemudian akan dibawa ke kondensor pada nomor 7. Pendingin pada kondensor mengakibatkan gas amonia itu kembali menjadi bentuk ruja atau benda kain. Pembedaan suhu dalam rangkaian perputaran amonia adalah sekitar 10 megabit celcius. Nah, pada rancangan-rancangan begini, suatu arus air sebesar 3-5 meter ku di persekan pada saat air hangat maupun pada saat air hangat ini diperlukan untuk menghasilkan daya sekitar 1 megawatt pada megator. Nah, untuk ruja yang digunakan, bisa menggunakan amonia NH3, atau juga front F2 atau CHCIF2, dan perupan CHC3H6 yang memiliki titik diri yang sangat rendah, yaitu sekitar minus 30 gigabit celcius sampai 50 gigabit celcius pada tekan atmosfet, sekitar 30 gigabit celcius. Oke, selanjutnya ada kos atau biaya pembuatan. Jadi, untuk perhitungan biaya pembuatan ini ada, yang pertama ada perhitungan biaya modal atau kapital kos, nah, rumusnya biaya pembangunan dikali kapasitas pembangkit dikali CRF per jumlah pembangkit neto tenaga listrik, atau biaya pembangunan sama dengan biaya investasi per kapasitas investasi. Di sini, biaya investasinya yaitu sebesar 6 juta USD per kapasitas investasinya 1000 kW, akan menghasilkan 6.000 USD per kW. Lanjut ke jumlah pembangkit neto listrik, kW itu sama dengan daya terpasang dikali faktor kapasitas, dikali 24 jam, dikali 365 hari, akan menghasilkan 1.000 kW, dikali 0,3, dikali 5.475, akan menghasilkan 1.642.500 kW per tahun. Berdasarkan pelikian di atas, maka besarnya biaya modal atau kapital kos adalah 6.000 USD per kW, dikali 1.000, dikali 0,11 per 1.642.500, akan menghasilkan 0,4018 per kW atau setara dengan 40,18 sen per kW. sehingga total kos, total kosnya akan setara dengan 40 sen per kW plus 0,09 sen per kW plus 0,03 sen per kW akan menghasilkan 40,3 sen per kW atau setara dengan 0,403 USD per kW hours. Nah, dengan menggunakan asumsi 1 USD setara dengan 14.000, maka besarnya total biaya pembangkit untuk energi otek ini sebesar 5.642 per kW hours. Itu akan menghasilkan kapasitas terpasang 1.000 kW dengan umur pembangkit 20 tahun dan dengan biaya investasi awal sebesar 6 juta USD per kW dengan menggunakan suku bunga 10% dan faktor kapasitas KWH terpasang per KWH terpakai 30% dan biaya bahan bakar sebesar 0,09 sen per kW hours dan biaya operasi plus perawatan sebesar 0,03 sen per kW hours. Ya, selanjutnya, apa sih, dari kelebihan dan kekurangan dari pembangkit osentak malam yang dikonfeksi ini. Yang pertama yaitu keunggulan dari pembangkit osentak malam yang dikonfeksi ini. Yang pertama yaitu tidak menghasilkan jelas rumah kaca atau lintah lainnya. Jadi, menurut jurnal dan peset yang telah kami diterasikan dan diterapkan bahwa otek ini tidak menghasilkan gas rumah kaca atau tidak. Menghasilkan emisi seperti gas, seperti industri-industri lainnya, yang menghasilkan gas yang mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Berarti kondisi listrik sedikit stabil, dikarenakan saat memproyeksikan atau membuatkan canaan suatu pembangkit dari osentak malam dikonfeksi ini, mengetikkan bahwa suhu lautan itu adalah konstan. Sehingga uap yang dihasilkan pada otek ini akan menggunakan turbin secara turbin-turbinnya, yaitu salat sedikit, sehingga kondisi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit otek turbin yang stabil. Dan yang terakhir yaitu dapat dikombinasikan dengan kondisi lainnya. Yang pertama yaitu menghasilkan air kebingan, kondisi air minum, supaya air untuk akor kultur, efeksi mineral, dan kondisi juga yang sangat elektrisis. Dan yang terakhir kurangannya yaitu rumah dan lisa mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Karena jelas di Indonesia sendiri masih dalam pembuatan atau perancangan dan berdasarkan dengan perusahaan petang, sehingga belum ada mengenai isu-isu apa sih, dari dampak pencemaran yang ada pada pembangkit otek ini. Yang kedua yaitu, tentu saja, karena teknologi semakin maju dan bahwa otek ini juga dipasangkan atau dibuat di wawah berpas, sehingga biaya pembangunannya tidak murah. Dan yang terakhir ya, VCCC total masih rendah sekitar 1 persen yang ada di sini. Nah selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kali ini, yaitu yang pertama otek menutupi cari kerja, yaitu panseco, panseco, dan hybrid. Dan kedua, kita akan dimasukkan yang cukup di dalam otek yaitu sekitar 5 derajat, kineroknya, 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 kineroknya. Bagaimana sih kita agar cara membuat dari perhitungan pembuatan otek tersebut? Terima kasih. Oke baik, berikut adalah perhitungan dari tekanan dan daya pompa air laut, yang terjelaskan oleh reason juga untuk menghasilkan plus cycle, kita harus menghitungkan juga tekanan dan daya pompa air laut. Nah, dari persamaan RIT guideline atau digital dan head loss pada tupa, kita dapatkan rumus otek berikut, yaitu P1 sama dengan, P1 dibayari dengan 4, ditambah alpha 1, dikali dengan P1 pada 2, ditambah B1, dikurang P2 dibayari dengan 4, ditambah alpha 2, P2 pada 3, ditambah B2, ditambah B2, ditambah B2, sehingga dapatkan sigma HL dan sigma HL, di mana P adalah tekanan, kita dapat dua tekanan yang kita jelaskan pada caitnya tersebut, sehingga kita pakai rumus P1 dan B2. Selanjutnya yaitu Rho, maksimal D3, dan kecepatan I, B itu kecepatan gravitasi, G kemudian, HL adalah head loss medium, dan HL adalah head loss medium, dan HL adalah head loss 0. Dapatkan sigma HL sama dengan F, L ke D, kali nanti kecuali B2, di mana F adalah klik kompaktor, dan L adalah nge-tipa dalam pembuatan pump di objek pesanan, dan D ya, D ya, D ya, D ya, D ya. Dengan aktruksi yang digunakan, adakah tidak ada peli, adakah berupa information flow, atau ekskasitas di arika dan masing-masing air, laut, pesan, lalu rumus di atas akan menghitung kembutan daya pump-up untuk air laut tanah dan air laut dingin, dari kawasi baju adakah yang digunakan. Nah, dengan biometer yang sudah ditetapkan pada keumusan semuanya, P2 sama dengan 0 LPA mengagetitasinya kita menggunakan 9,81 Z2 sama dengan 0 Z2 sama dengan 2M Z2 sama dengan 25 kg dan halnya sekitar 20 meter dan 10 meter horizontal karena juga mengikuti tempat kopik tersebut dan diameternya yaitu 0,5 meter yang setnya yaitu sekitar 5,02 didapatkan berdasarkan buku dari Introduction to Food Mechanics Fox dan McDaniel mendapatkan persamaannya yaitu untuk perbandingan dari P1 P2 yaitu sekitar 1,24 absolut nah ini berikut adalah tabel dari perhitungan yang dari referensi yang kami ambil baik mungkin sekian dari kelompok OTEC mungkin ada yang ingin ditanyakan oke baik terima kasih kelompok OTEC PPT-nya menarik cara penyampaiannya juga menarik dan sudah mengakomodasi teknikal aspek dari OTEC dan baik kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman semua yang sudah menyimak kira-kira ada yang ingin didiskusikan komisi saya ingin bertanya oke perlakan nama saya Gauzian Jana Ramadhan 5,4,7,5,10,2,9 mungkin saya ingin bertanya mengenai tadi kan dijelaskan bahwa untuk fluida yang ada untuk melakukan evapurasi dia memerlukan fluida khusus ya agar fluida itu dapat mengalami evapurasi walaupun dalam suhu yang rendah nah kira-kira apabila kalau misalnya dalam closed loop apakah fluida itu dapat berkurang seiring berjalanan waktu kalau misalnya kondisinya closed loop nah terus kira-kira dari videonya ini apakah ada kekurangan seperti itu tadi kan ada beberapa fluida yang dijelaskan ya seperti itu terima kasih terima kasih atas pertanyaannya mungkin kami tampung dulu mungkin ada lagi mungkin dari kak Agung sudah ada nanya kayak dari dua pertanyaan ya bisa di langsung di gak tahu disampaikan langsung atau dibaca aja seperti ini silahkan mungkin saya langsung bacakan aja jawabannya kak Gozi dulu kak ya tadi saya ulangi dulu kak ya jadi pertanyaan dari kak Gozi untuk fluida ya kak ya fluida yang terdapat pada OPEC ini apakah bisa berkurang gitu ya seakan apabila adanya suhu yang berbeda gitu ya jadi ya kak jadi benar jadi fluida juga dari sifatnya sendiri fluida apabila ini terutama pada senyawa-senyawa yang tadi kami sebutkan kayak fluida yang memiliki sifatnya sendiri yaitu akan menguap apabila terjadinya suhu pada titik demo tersebut nah pada masing-masing senyawa yang kita yang kami yang kami baca untuk amonia sendiri dia akan menguap pada suhu sekitar 21 derajat celsius jadi pada suhu 21 derajat celsius maka amonia itu akan berkurang sekitar 5,1 bar dalam waktu 3,5 meter kubik per sekan jadi per 1 detik seperti itu untuk amonia selanjutnya untuk propan atau C3H6 ya dia memiliki titik bibit yang sangat rendah yaitu antara minus 30 sampai 0,12 celsius jadi dia akan berkurang sekitar 12,5 per sentimeter kubik seperti itu bagaimana kak jadi untuk pembeda yang digunakan untuk crosslook itu dia harus sebenarnya untuk memproyeksikan pembeda yang dimasukkan ke dalam evaporator itu harus diperhitungkan terlebih dahulu kak jadi dia sudah memperhitungkan titik bibinya berapa jadi sehingga pembedanya itu tidak 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 kurang saat terjadinya proses close cycle seperti itu jadi dia sudah memperhitungkan terlebih dahulu untuk berapa sih pembeda yang digunakan selama misalnya satuan jam jadi memang pembeda yang digunakan pasti akan menguap tergantung yang tadi saya sebutkan titik bibih dari suatu pembeda yang tadi saya sebutkan seperti FRI2 propan dan amonium seperti itu oke oke terima kasih Iqbal nanti masalahnya itu ya nah lalu kan tadi ada sedikit dijelaskan juga bahwa keluarannya itu dia rendah ya tekanannya tekanan uapnya nah kira-kira tadi kan efisiensinya masih kecil ya nah kira-kira pengaruhnya efisiensi kecil itu gara-gara itu ataukah ada hal lain kalau boleh bertanya lagi kalau boleh bertanya lagi kalau gak ditunggu boleh 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 lah gue tak gak boleh boleh kak boleh kak ya boleh kak izin menjawab kak dari kak Gozia jadi mengenai yang tadi kekurangan ya kekurangan dari otek itu memiliki efisiensi yang sangat kecil dikarenakan banyak faktornya kak terutama pada penempatan dari pembangkit otek tersebut kak jadi dia melihat bahwa perbedaan dari permukaan perbedaan dari suhu lautan itu juga faktor dari efisiensi yang mempengaruhi dari otek tersebut kak jadi itu fluida juga termasuk karena kenapa karena semakin tekanan uap yang dihasilkan semakin kecil maka turbin yang digakan juga akan semakin tidak akan menghasilkan energetik yang banyak jadi itu akan salah satu salah satu mempengaruhi dari efisiensi dari otek tersebut dan juga dari bahan-bahan material yang terdapat pada seperti evaporator yang memisahkan material fluida dengan makhluk-makhluk lain yang sebut jadi yang tadi kak Gozi sebutkan itu salah satu faktor dari efisiensi dari keluaran listrik kak terjawab kak oke terima kasih kak oke terima kasih ya ini dari kak Agung yang pertama yaitu bagaimana dan menggunakan bagaimana dan menggunakan apa untuk mengkonsumsi kinergi yang dihasilkan oleh otek yang posisinya di laut yang kedua apakah pembangkit ini dapat memenuhi kebutuhan beban puncak atau pik saja atau beban dasar yang ketiga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik oke baik baik ya mungkin dan dijawab saya dari pertanyaan pertama yang mengenai bagaimana dan apa menggunakan transmisi energi yang dihasilkan oleh otek baik transmisi energi itu kan sudah dihasilkan listrik di otek yang berada di tengah laut itu itu kan sudah berupa energi listrik maka mentransmisikannya untuk ke daratan menggunakan transmisi berupa kabel baik berupa kabel bawah laut seperti itu berarti mahalnya karena ini ya karena harus kabel bawah laut itu ya iya baik itu juga yang tadi disebutkan bahwa pembangunan otek ini harus dilepas laut sudah jadi ya itu juga untuk mentransmisikannya tidak salah satu yang membuat biaya untuk pembangunan otek ini mahal selain kita tidak harus memperhitungkan energinya itu ada dan bagaimana kita mendiskusikannya itu juga yang membuat mahal baik dilanjut dari Agung ada tanggapan kalau dari saya sudah cukup jelas oke baik pertanyaan sudah dijawab semua kah itu tadi belum ibu yang nomor dua sama nomor tiga kan ya sambil menunggu kalau yang lain masih ada pertanyaan silahkan oh iya silahkan kepada teman-teman atau izin menjawab yang nomor tiga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik nah dari otek sendiri untuk di internet di Indonesia itu belum ada terperinci berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik karena itu tergantung daripada cuaca di laut jadi semakin semakin panas maka kan proses penguapannya semakin cepat nah sehingga dihasilkan energi yang lebih cepat nah ketika energinya tidak baik seperti badai atau apa itu maka akan menghasilkan energi listrik yang semakin lambat nah maka dari itu kemarin saya baca-baca untuk menanggulangi masalah tersebut masalah tidak tidak cepatnya apabila ada cuaca buruk maka akan terhambat maka dari mahasiswa Indonesia sendiri sudah melakukan inovasi yaitu penambahan STC atau solar thermal kolektor jadi untuk sinar matahari itu akan dikumpulkan menjadi satu dalam suatu ruangan sehingga apabila ada cuaca buruk atau semacamnya maka energi panas tersebut yang tersimpan tersebut akan membantu proses penguapan sehingga untuk penghasilan energi listrik ini semakin cepat seperti itu tapi untuk secara terperincinya ini berapa jam berapa menit kami belum mendapatkan terima kasih baik selanjutnya yaitu terkait pertanyaan kedua mengenai apakah pembangkit ini dapat memenuhi kebutuhan beban puncak saja atau beban dasar baik untuk otek itu sendiri untuk pemenuhan beban puncaknya sepertinya kurang bisa mengapa kurang bisa karena beban puncak itu harus disuplai oleh pembangkit yang memiliki karakter yang lebih cepat sehingga untuk otek itu sendiri masih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja seperti itu oke mantap jawabannya ya sudah menjawab ini Agung juga sudah terjawab mungkin dari saya ya kan otek tadi kalau kita lihat gambarannya yang perbandingan head-to-headnya ya yang open sama closed loop itu kita lihat bahwa yang di closed loop itu kayak ada barriernya gitu kan ya berarti tapi nanti tolong diluruskan ya kalau saya salah memahaminya nah berarti kalau dalam segi pengimplementasiannya apakah sama antara otek yang open loop dengan yang closed loop ataukah yang karena yang closed loop itu perlu barrier gitu berarti harus dipasangnya di onshore atau yang open loop itu boleh di onshore tapi boleh juga di di offshore gitu bisa dipahami kah pertanyaan saya bisa Ibu oke izin menjawab Ibu jadi jadi untuk sebenarnya Ibu dalam pembuatan central energy convection ini dia hybrid jadi dia menggabungkan antara open cycle dan closed cycle jadi barriernya yang tadi yang diperlihatkan pada presentasi itu dia untuk memasukkan kuida selain dari air seperti yang tadi senyawa amonia dan FRN CH22 seperti itu jadi untuk pemanfaatnya otek ini yang baru kami literasi yaitu hanya dilepas pantai saja yang menggabungkan antara open cycle dan closed cycle jadi hybrid hybrid principle untuk otek tersebut oke berarti tadi itu barriernya itu kayak tanky gitu aja ya buat masukin amonianya oke oke terima kasih terus satu lagi pertanyaan terkait ini kan tadi ada bahasa bahwa capacity costnya 6 juta US dollar apa ya kalau gak salah nah komponen apa aja sih sebenarnya yang ada di angka 6 juta US dollar itu kok besar sekali gitu bukan spesifiknya ya tapi kayak apa saja di dalamnya apakah itu termasuk biaya komponen turbinnya atau biaya transportasinya atau biaya apa saja gitu kalau tahu silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati izin menjawab ibu mohon maaf jadi agak lambat ibu oke gak apa-apa iya jadi dari 6 juta itu itu sudah biaya untuk buat transmisinya ke daratan ibu jadi untuk dikannya seperti harga dari pergirnya dari harga komponen-komponen lainnya itu kami belum tahu ibu jadi yang kami baca itu dari keseluruhan ibu keseluruhan total dari pembuatan otek sampai ke transmisinya ibu oke berarti memang iya benar memang benar karena kita tahu tadi ya ternyata komponennya adalah turbin generator juga tapi ditambah dengan yang jalur transmisi kabel bawah laut itu kan ya berarti kan secara kosnya itu berarti mirip sama pembangkit termal sebenarnya tapi dari segi kualitas yang lebih dari pembangkit termal karena dia mainannya di air asin gitu kan ya iya ibu jadi ekoporator juga buat manajemen untuk memisahkan antara materi-materi dari garam seperti itu itu sih yang mungkin mahal dan juga biaya untuk manajemen perawatan dari otek tersebut mungkin nanti kita menambahkan ibu untuk detail harga yang untuk pembuatan otek ini di ok 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 terima kasih ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Rian Christoffel untuk otek sendiri jika belum ada di Indonesia sebenarnya penghalang terbesarnya apa ya terus tunggu teknologinya yang mahal kah atau ada hal lain di luar teknologi yang membuat pembangkit otek itu belum berkembang di Indonesia kira-kira gimana jawabnya baik izin menjawab ya ini menurut saya jadi untuk otek sendiri mahal yang terbesarnya itu apa ya betul adalah teknologinya yang sangat mahal jadi otek sendiri kan energi yang terbaru dari solar saja sudah mahal apalagi otek yang di tengah haus lalu dari sisi efisiensinya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu dari 1 sampai 3 persen jadi pemerintah itu lebih memilih yang lebih berpotensi atau menghasilkan daya yang lebih besar yaitu seperti solar panel dan wind turbine sehingga dari otek sendiri lambat perkembangannya di Indonesia nah saat ini dari Menteri SDM sendiri sudah bekerja sama dengan delegasi Jepang dari tahun 2013 sampai 2022 otek sendiri sudah dikembangkan yaitu dilakukan survei pemetaan regional di perairan Indonesia nah sehingga ditetapkan pada 3 lokasi yang berpotensi dalam kurung masih berpotensi yaitu Bali Sulawesi Utara dan Sumatera Barat maka dari itu pahalangnya itu dua itu yang menjadi faktor pahalangnya yaitu mahalnya dan efisiencinya yang masih rendah seperti itu oke terima kasih Rian gimana Rian Christopher saya sih sebenarnya tanya-tanya lebih ke sumber dayanya sih di Indonesia ini apakah sudah siap bukan dari segi pemerintah pasti tidak mendukung kalau hal-hal yang yang sekiranya belum pasti gitu kan jadi lebih ke sumber dayanya aja disini sebenarnya sudah siap tidak dalam pembangunan OTEC ini sendiri baik 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 menjawab oke sesuai di presentase tadi bahwa di Indonesia itu sendiri potensi OTEC itu dapat diterapkan mengapa demikian karena Indonesia merupakan negara tropis dan negara tropis itu kita juga mempunyai lautan yang cukup luas sehingga suhu lautan itu suhu lautan di Indonesia itu sangat berpotensi untuk diterapkan OTEC itu sendiri terkait sumber daya alamnya baik kak izin menjawabkan tadi SDM kayak tadi yang kita berpotensi dan SDM juga kita juga berpotensi dan kementerian SDM juga menggait atau bekerjasama juga dengan yang tadi saya jelaskan Jepang dimana di kementerian SDM juga terdapat 3 tahapan dalam bekerjasama ini yaitu 100 KW dan 1 MW di pilopen dan 10 MW komersial dari SDM juga di Indonesia juga ada yang tadi dibuktikan juga dengan jurnal-jurnal dan riset yang sudah kita baca juga itu terdapat di Indonesia juga dan dari situ juga kita bisa memisahkan proyeksikan bahwa 5 tahun ke depan Indonesia juga mampu untuk membuat OTEC ini dengan menggait tentunya dengan praktisi-paktisi yang lebih handal seperti yang saya jelaskan yaitu di Saga University di depan untuk pengembangan OTEC bagaimana Rian? oke cukup oke terima kasih mungkin bisa kita cukupkan untuk kelompok OTEC penyampaiannya baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan juga berarti belajarnya benar gitu ya dan terkait pertanyaannya Rian sebenarnya yang tentang SDM itu memang sesuai dengan pernyataan dari Dandi dan Iqbal ya bahwa kita itu punya potensinya dan untuk apa ya engineer-engineernya juga sudah punya gitu cuma lagi-lagi kenapa belum ada di Indonesia ya karena kebijakan insentifnya itu belum belum menarik gitu ya belum menarik investor karena kita tahu efisiensinya masih rendah dan banyak technical issue-nya ya kan jadi kayak nggak sebanding gitu cost dengan cost dengan energi yang dihasilkan dan ini saya baca-baca juga bahwa walaupun OTEC itu green energy ya dan tidak menghasilkan emisi tapi sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada biaya pembangkit thermal pembangkit thermal yang pakai fossil fuel saking mahalnya teknologinya gitu jadi it's oleh